hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview dari Starbuck double shot espresso latte nah setelah semua saya mereview yang mocha kali ini yang pari rasa espresso latte nya ini sudah ada halalnya produksi oleh PT Nestle trading Oh ini PT Nestle ini yang imponnya PT Nestle trading Indonesia ini kerjasama Nestle dengan Starbuck sudah ada halal Indonesia nya dan ini informasi nilai gizinya energi total dan sebagainya ya terus dibawahnya ini produksinya di Malaysia Nihon Kenpak Malaysia ini komponisinya ada air susu skim bubuk gula lemak susu kopi minstens 1,2% mengandung keasaman pengumusir sen kedelaipan sabin labati mengandung argen di harpat-harpat bahan yang dicetak tebal nah disini Starbuck double shot espresso ini ada barcode QR kode pemerinya nah seperti itu dari segi tampilan kemasannya ini model minuman kopi susu yang kemarin saya Rp yang kopi mocha nya sekarang saya akan coba untuk segi rasanya Oh ya untuk harganya ini ya di minimarket itu Rp 14.900 atau sampai Rp 15.000 ya bukan Rp 14.000 seperti yang di video sebelumnya sekarang saya akan coba untuk segi rasanya saya buka dulu ini ya tutup kemasannya Oke ini sudah dibuka dan saya akan coba untuk segi rasanya ya untuk segi rasanya rasa susunya berasa kopinya juga berasa memang ini enggak terlalu berasa manisnya seperti minuman kopi pada umum jadi lebih ke minuman kopi pahit ya karena seperti minuman less sugar gitu ya tapi untuk segi rasanya ini menurut saya enak bagi para penggemar kopi yang kurang suka manis ini direkomendasikan untuk dicoba dari Starbuck double shot espresso espresso latte nya rasa kopinya menurut saya mantap cocok untuk bagi penggemar kopi yang kurang suka kopi yang terlalu manis rasa kopinya berasa begitu juga rasa susunya berasa mantapnya Oke mungkin sekian review produk kali ini dari Starbuck double shot espresso bagaimana pendapat kalian silahkan sampaikan di komentar jangan lupa untuk klik subscribe agar tak ketinggalan video produk terbaru dari Tafakur sampai jumpa direview produk lainnya bye